Intro Stronghold adalah sebuah struktur di Minecraft yang cukup luas dan besar Namun ia terkubur di dalam tanah Ada beberapa hal yang kadang membuat pemain tidak nyaman berada di dalamnya Salah satunya adalah karena ia sulit untuk menemukan ruang portal N portal ditemukan di dalam ruang portal sebuah benteng Dan portal itu sendiri tidak dapat dibuat sendiri Melainkan pemain diharuskan menemukan portal tersebut di dalam stronghold Mungkin inilah hal yang kurang disukai Karena tak tahu kapan kita akan menemukan portal itu Atau sampai kapan kita menjelajah benteng untuk menemukannya Disini kita yakin bahwa di semua stronghold yang ada di dunia Minecraft yang kita buat Pasti menyimpan ruang portal disana Memang kadang kita perlu menjelajah seluruh ruangan yang ada di stronghold tersebut Cara yang paling ampuh untuk menemukannya adalah Kalian perlu membawa obor untuk kalian tempatkan di seluruh ruangan stronghold Untuk menandai bahwa itu adalah tempat yang telah kalian lewati Jika ada tempat yang gelap Kemungkinan itu adalah bagian yang belum kalian lewati Dan lakukan itu secara terus menerus hingga seluruh bagian stronghold terjelajahi Stronghold itu sendiri biasanya memiliki banyak sekali tangga yang artinya Kita tidak diharuskan fokus ke satu lantai di stronghold Setiap kali kalian menemui tangga Cobalah untuk menuju tangga tersebut Siapa tahu bagian itu belum kalian jelajahi Juga jangan terlalu fokus ke tangga Sesekali juga menjelajah bagian-bagian benteng di sekitar tangga Stronghold ini sendiri tidak selalu memiliki bentuk yang sama di setiap dunia Sebagaimana struktur yang lainnya Seperti desa dan woodland mansion Mereka memiliki bentuk yang tidak selalu sama Akibatnya Pemain kadang tak bisa menghafal bagian-bagian dalam benteng Karena posisinya yang selalu berubah di dunia yang berbeda Ruang portal itu sendiri akan lebih mudah ditemukan Jika kalian berada di mode spektator Atau jika kalian tak punya mode ini Kalian bisa memaksa karakter pemain untuk terhimpit di blok yang terpengaruh gravitasi seperti kerikil Itu bisa dilakukan dengan santai Jika kalian berada di mode kreatif Namun tidak di survival Tekniknya sederhana Kalian perlu membuat lubang sedalam 4 hingga 5 blok Dan kalian masuk ke dalamnya Lalu tempatkan blok kerikil di bagian atas lubang Serta biarkan kerikil menimpa kalian Lakukan hingga menutupi seluruh karakter pemain Jika sudah kalian perlu langsung menghancurkan kerikil yang tepat berada di tubuh bagian atas pemain Dengan itu Di antara proses penghancuran tersebut Pasti ada sedikit jeda Yang memungkinkan pemain bisa melihat tembus layaknya di spektator mode Namun jeda tersebut sangatlah cepat kurang dari 1 detik Ini sebenarnya adalah sebuah bug sementara Atau biasanya kalian akan bisa melihat tembus Jika kalian berlari terlalu cepat sampai melewati loading world Maksudnya adalah kalian perlu berjalan mundur dengan cepat di udara terbuka Sambil fokus pada bagian tanah Jika beruntung Kalian akan melewati loading world Hingga secara sementara Bisa melihat tembus ke dalam tanah Layaknya di spektator mode Namun cara yang kedua ini hanya bisa dilakukan di kreatif mode Jadi tidak banyak sebenarnya tentang cara menemukan end portal secara cepat Sebenarnya semua itu tergantung pada seberapa sempat kalian bermain minecraft Dalam waktu yang cukup Untuk menemukan portal tersebut Karena seperti yang kita tahu tadi Stronghold adalah struktur yang luas dan besar Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Tetaplah bersama Dreamwave Terima kasih telah menonton